Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang membagikan news, entertainment, dan hiburan. Teman-teman semua pasti sudah agak asin dengan terpidana mati kasus Arkoba ya. Nah, bernama ini teman-teman fotonya, yaitu Chai Changpan, ini yang beberapa waktu lalu, sudah sebulanan lebih, ini melarikan diri. Narapidana ini adalah BNI dari negara Cina ya teman-teman. Ini ada berita terbaru dari narapidana ini yang kabur. Ini ditemukan telah gantung diri di sebuah gudang yang berada di area hutan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karanologisnya seperti ini teman-teman. Penemuan Chai Changpan ini saat polisi menggerbak pabrik pembakaran ban yang berada di Kecamatan Jasinga Bogor, Jawa Barat, Sabtu 17 Oktober kemarin teman-teman. Pabrik tersebut diketawai berdiri di dekat kawasan hutan Tenjo, Jawa Barat. Kepolisian menjelaskan bahwa penggerbakan pabrik tersebut lantaran ada indikasi ditemukan jejak pelarian dari Chai Changpan. Saat penggerbakan pada Sabtu pagi, tanggal 17 kemarin ini, polisi menemukan Chai Changpan tak bernyawa dengan keadaan gantung diri. Pagi saat melakukan penggerbakan di sana, sekitar 9.30, Chai Changpan sudah meninggal dunia dalam keadaan gantung diri. Saat ini, kepolisian juga mengamankan tiga petugas keamanan pabrik untuk dimintai keterangan. Jenazah Chai Changpan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pol Rifamadjati untuk kepentingan otopsi. Chai Changpan alias Chai Civan alias Antoni kabur dari lapas kelas 1 Tangerang dengan cara membuat lubang bawang tanah hingga tembus ke gorong-gorong perumahan warga. Terowongan sepanjang 30 menit itu dibuatnya persis di bawah tempat tidur yang ada di kamar selnya. Dua petugas lapas yang diduga membantu pelarian telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua petugas tersebut membantu Chai untuk membeli dan mengantarkan pompa air. Pompa air digunakan untuk menyedot air yang keluar saat menggali lubang di dalam sel. Dalam proses pelarian jejak buronan tersebut, polisi menemukan jejak Chai Changpan ini di hutan Tejo Bogor, Jawa Barat. Demikian berita dari Deus Project, kita bertemu dengan berita-berita yang lain. Sampai jumpa, dadah... Terima kasih telah menonton!